17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdeka kita Merdeka Mantap Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Basic by Air Ya teman-teman Hari ini adalah 17 Agustus Nah ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia teman-teman Tanah air yang kita cintai ini teman-teman Ya teman-teman Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengingat jasa-jasa para pahlawannya Begitu kata Bung Karno teman-teman Ya teman-teman Karena itu untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan Di sini Basic by Air akan mencoba mereview satu aplikasi buatan anak bangsa Dimana di dalamnya ia membahas dan menceritakan sejarah bangsa Indonesia teman-teman Dari mulai zaman kerajaan ya Sampai reformasi dan lain-lain Kayak gitu teman-teman Seperti apa aplikasinya? Nah buat kalian yang tertarik Ikutin saya terus ya Oke teman-teman Saya udah pegang handphone saya di sini Kebetulan aplikasinya ada di Playstore ya teman-teman Namanya adalah Sejarah Indonesia Dan developernya adalah GoGoIndo nih di sini teman-teman Kebetulan ratingnya juga bagus ya 4.4 di sini teman-teman Dan untuk yang mau download aplikasinya Nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi ya Kalian bisa langsung download di situ teman-teman Oke teman-teman Sedikit ringkasan akan saya bacakan tentang aplikasi ini ya Aplikasi ini adalah aplikasi sejarah Indonesia Yang berisikan informasi tentang sejarah NKRI Yang dibagi dalam beberapa bagian Mulai dari masa prasejarah Perang kemerdekaan Hingga pemerintahan NKRI teman-teman Kayak gitu Selanjutnya aplikasi sejarah ini Dikembangkan atau dibuat untuk Memberikan pelajaran agar Generasi muda mengenal sejarah dari bangsa kita sendiri Seperti itu ya teman-teman Oke Gak usah panjang lebar lagi Langsung aja nih teman-teman Kita masuk ke dalam aplikasinya Oke teman-teman Kita langsung masuk nih di aplikasinya Dan di dalam aplikasinya Di tampilan awal adalah Gambar pulau-pulau di Indonesia Dan langsung disugihi oleh Menu-menu prasejarah Sejarah awal dan lain-lainnya Era koronial dan lain-lain Karena memang aplikasi ini adalah aplikasi Untuk menceritakan sejarah Jadi menunya juga simple banget teman-teman Cuman di pojok kanan atas tuh Ada menu option Dan itu menceritakan atau option Untuk memilih era-era sejarah Yang akan kalian baca Sejarahnya ya teman-teman Seperti ini misalnya ada tuh Periode kejayaan Portugis Era reformasi Kolonialisasi Kayak gitu teman-teman Kalian tinggal scroll-scroll aja Yang mau kalian baca yang mana tuh Ada VOC Ada era kerajaan-kerajaan Kerajaan Hindu-Buddha, Islam Kerajaan Kristen Kayak gitu ya teman-teman Simple aplikasinya Karena memang mereka hanya merangkum Sejarah-sejarah yang Indonesia miliki Seperti itu teman-teman Oke teman-teman Kita lanjutin nih Nah karena ini adalah 17 Agustus ya teman-teman Saya akan coba buka Satu cerita Atau satu sejarah Mengenai Perang kemerdekaan ya teman-teman Oke langsung kita cari ini Era kemerdekaan Ya disini kan ada tuh Perang kemerdekaan Langsung kita klik aja nih teman-teman Tapi Pak Bos Belum ada kan ya di perang kemerdekaan ya Ya Kayak gini teman-teman Perang kemerdekaan terjadi tahun 1945 Sampai dengan 1949 Perang kemerdekaan ini terjadi Karena Belanda Ingin berkuasa kembali terhadap Indonesia teman-teman Kayak gitu Nah Selanjutnya Ini ada nih Periode Yang akan Saya buka ya Nah disini ada Periode Tahun Nih 19 Di 1945 nih teman-teman Ada Perang sekutu Dengan nikah Nah Tuh disini ada Pertempuran melawan Sekutu dan nikah Nah disini Yang juga ada Peristiwa-peristiwanya nih teman-teman Kalian bisa Lihat sendiri ya Nanti kalau saya ceritain disini Panjang juga ini video Ya Intinya kayak gitu deh Teman-teman Apa Aplikasi ini menceritakan Sejarah Indonesia Dengan Singkat ya teman-teman Singkat dan padat Kayak gitu Cuman Saya sih berharapnya Nanti aplikasi ini nih Bisa menceritakan Sejarah dengan Lebih detail ya Mungkin di update-updatenya Dia akan memasukkan Cerita-cerita sejarah Dari Indonesia Dengan lebih detail ya teman-teman Seperti itu ya Yap teman-teman Selanjutnya Apa ya Yang enak ya Oke Saya mau coba Buka Tentang Sejarah Proklamasi Indonesia ya teman-teman Saya coba cari dulu Proklamasi 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 Oh ini ada Proklamasi kemerdekaan Sebentar Saya buka dulu teman-teman Yap Ya Nah Bagusnya disini kalian bisa lihat Disini juga Mereka menyematkan Isi Teks asli Atau foto asli Dari Proklamasi Indonesia Teman-teman Ya teman-teman Selain Naskah proklamasi Disini juga ada Peristiwa-peristiwa penting ya Teman-teman Misal Saya buka nih Tanggal 29 Mei 1945 Ini ada Sidang BPUPKI Dan lain-lain ya Teman-teman Kalian nanti Kalau mau tahu Aplikasinya Seperti apa Sejarahnya Seperti apa Lebih detail Kalian nanti Bisa download Sendiri ya Teman-teman Ya teman-teman Tadi itu adalah Kelebihan-kelebihan Yang dimiliki Oleh aplikasi ini ya Teman-teman Nah Kekurangannya Ini bisa saya langsung Buka Contohnya adalah Misal Kita buka Era Kerajaan Islam Misalnya ya Teman-teman ya Nah Saya cari dulu Nah Era Kerajaan Islam Saat kita buka Dia tuh Nggak detail ya Teman-teman Dia cuman Ada Misal Samudera Pasai Tahun 1200 Sampai 1500 Cuman seperti itu Doang ya Teman-teman Terus ada Kesultanan Ternate Kesultanan Malka gitu ya Dia cuman tabel Doang gitu Cuman nggak ada Cerita di dalamnya Misalnya Di Samudera Pasai Ada cerita Kerajaannya Seperti apa Dia nggak Nggak sedetail itu Nah itu yang tadi saya bilang Nantinya mungkin Kita harapkan Aplikasi ini Pada update-nya nanti Memberikan Cerita-cerita yang lebih detail Sehingga kita Sebagai bangsa Indonesia Bisa Tau juga nih Sejarah-sejarah Lebih detail tentang Bangsa kita ya Teman-teman Seperti itu Ya teman-teman Setiap aplikasi Memang memiliki Kelebihan dan Kekurangan ya Pastinya teman-teman Nah Untuk aplikasi ini Dia Kalau saya bilang Kelebihannya juga banyak Tapi Kekurangannya adalah Apa ya Kalau saya bilang tadi Tidak begitu detail Dalam menjelaskan Sejarah Indonesia Seperti itu teman-teman Tapi untuk Kita yang ingin Mengenal sejarah Secara Singkat Padat dan jelas Oh aplikasi ini Memang sangat cocok Ya teman-teman Ya teman-teman Buat kalian yang punya Saran Kritik Dan Mungkin Kalian ingin Basic by Air Membahas apa Aplikasi seperti apa Nantinya Kalian bisa Silahkan tulis di kolom komentar Ya teman-teman Dan Jangan lupa Like, share, and subscribe Agar channel kita Terus berkembang Ya teman-teman Oke Sekali lagi Dirgahayu buat Republik Indonesia Ku tercinta ya Dan Bangkit Saya yakin Indonesia Bisa bangkit dari Keterpurukan atas Pandemi ini teman-teman Semuanya satu suara ya Merdeka Dan Akhir kata Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Eristia Pamit Salam BasicWR Know the basic Before you get expert Ciao Abos Keselamatan makan kelereng